Pemirsa sekalian, kawan-kawan kita bayang bertanya bagaimana sih tanah yang bagus untuk budidaya pohon tin itu? Rekan-rekan sekalian tanah yang baik untuk budidaya pohon tin sebenarnya hampir sama dengan tanah-tanah yang kita gunakan untuk menanam pohon-pohon buah pada umumnya pohon tin yang kita ketahui adalah pohon yang tidak menyukai tempat yang tergenang air oleh sebab itu tentu dia memerlukan tempat yang tinggi tinggi dalam arti tidak tergenang ketika hujan turun kemudian memiliki unsur hara yang cukup memiliki humus yang cukup kemudian tanah tersebut tidak keras pada intinya sama dengan tanaman-tanaman pohon tanaman buah pada umumnya nah biasanya ketika kita menanam tin di tempat yang terbuka di lahan terbuka di lahan yang tidak memiliki atap itu memiliki kelebihan kelebihannya diantaranya kita tidak perlu siram-siram hemat tenaga dalam hal siram-siram ketika musim hujan ketika hujan turun kita sudah aman-aman saja karena datarannya tinggi kita tidak khawatir banjir kemudian yang kedua kita tidak perlu khawatir walaupun tin itu walaupun pohon tin tersebut sudah tinggi tinggi menjulang kita tidak perlu lagi khawatir untuk memangkas untuk memotong dan lain sebagainya yang paling perlu adalah hanya merawat pada pembersihan rumput biasanya ketika lahan terbuka seperti ini kekurangannya kita sering-sering mengontrol rumput kalau tidak kita beri mulsa kemudian kekurangan yang lain yang perlu kita perhatikan adalah mudahnya terjangkit beberapa penyakit biasanya penyakit yang menjangkitin adalah penyakit karat daun karat daun karat daun kita bisa lihat seperti ini karat daun ya karat daun kemudian hama yang lain adalah hama berbentuk insect atau berbentuk hewan hewan ini memakan memakan daun dari tepi-tepinya nah kita lihat hewan ini bisa memakan daun dari tepi-tepinya ini bentuknya coklat itu sering sekali dia hadir di perkebunan kita perkebunan lahan terbuka kemudian ada juga hama-hama lain dia ulat memang kita tidak jumpai disini ulat nah ini lubang-lubang seperti ini bekas dimakan ulat nah hama-hama tersebut di atas bisa kita atasi dengan mudah sebenarnya dengan rutin menyemprotkan obat daun dan insektisida pada daun maka dia akan dia akan bisa mengusir hama-hama tersebut nah ini tadi bentuk ulat yang kita sebutkan tadi dia memakan daun nah itu kelihatan ulatnya kita bisa semprot dengan obat insektisida sama fungisida daun akan tapi itu hanya cocok buat pembibitan namun ketika pohon-pohon kita pohon-pohon kita sudah mulai berbuah tentu kita sangat menyayangi kesehatan tubuh kita sehingga kita tidak mudah untuk menyemprotnya dengan fungisida atau insektisida makanya lebih aman kita bisa menggunakan obat-obat alami obat-obat hama alami yang salah satunya adalah minyak cengkeh minyak cengkeh tersebut bisa kita larutkan dalam air kemudian minyak cengkeh tersebut kita semprotkan apabila ingin mendapatkan lekatan yang lebih biasanya kalau hanya minyak cengkeh saja kita larutkan dalam air kemudian kita semprotkan dia akan mudah luntur ketika kena hujan nah apabila kita ingin mendapatkan lekatan atau agar supaya minyak tersebut ketika disemprotkan tidak mudah luntur maka bisa kita berikan campuran berupa sabun sedikit sabun nah demikian sekilas tentang mengatasi solusi mengatasi hama pada tanaman tim di tempat terbuka semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati